Gawat kalo sampe Mas Sendardi baca, dia bakalan tau aku pernah melahirkan di rumah sakit itu. Aku harus segera ke tempatnya Mas Sendardi. Ma! Sayang! Aduh! Aduh! Kenapa sih kau panik banget? Gak udah ketemu belum? Belum! Mama yakin banget berkas itu udah kebawa sama suami mama. Aduh gawat lho, gawat-gawat sayang. Ma, gawat apa? Aduh! Ma! Mama! Mama! Iya. Cepet banget sih jalannya. Itu kenapa sih kok mama kayak ketakutan gitu mau liat berkasnya gak ada? Emangnya itu berkas apa sih? Sayang, berkas itu adalah salinan surat kelahiran kamu dari rumah sakit Geriakasih. Gak berarti. Menda ini gak boleh liat dong, Mak. Iya, kalo sadar dia tau. Aduh, kita bakalan kacau. Ya itu bakalan tau kamu itu bukan hanya yang sebenarnya. Ya terus gimana? Kita harus cari cara. Kita harus cari cara. Jangan sampai dia liat. Iya sayang. Ini mama lagi mikir gimana caranya ngambil dokumen itu dari apartemennya suami mama. Yaudah. Eh, kamu belum ikut? Ya iya. Mas, kamu udah ikut ayah ayah. Buruan, buruan, buruan. Halo? Bagas? Apa? Indah ada di rumah sakit. Oke Bagas. Om segera kesana ya. Terima kasih Bagas. Semoga Indah gak kenapa-napa. Gimana kadang pasien? Pasien sudah siuman. Beruntung pasien langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi kami langsung bisa memberikan tindakan. Boleh gak saya jenguk dok? Karena sekarang kondisi pasien sudah stabil, pasien sudah bisa langsung dijemuk. Makasih ya dok. Mas Fahan, tunggu disini ya. Iya pak. Saya pergi ke sini. Makasih dok. Indah. Gak apa-apa. Kamu gak usah bangun tiduran aja. Gak apa-apa pak. Saya udah gak apa-apa pak. Terima kasih ya pak. Bapak udah bantuin saya. Dan saya minta maaf karena... Saya udah merapatkan bapak. Semua orang kalau ngeliat kamu kayak tadi. Pasti kan ngelakuin hal yang sama. Jadi kamu gak usah sungkan ya. Ngomong-ngomong. Kenapa kamu bisa kejebak dalam toilet? Aku gak mungkin bilang sama pak Bagas. Kalau bu Mary yang kunciin aku di dalam toilet. Kenapa nah? Bagaimana keadaan kamu? Saya jadi cemas karena Bagas kasih tau kalau kamu dilarikan ke rumah sakit. Apa kamu baik-baik saja? Iya pak. Saya baik-baik aja. Saya minta maaf udah buat pak Hendar di cemas sama saya. Indah kenapa bisa terkunci di toilet? Ada yang sengaja kunciin kamu. Iya Indah. Bilang aja sama saya. Enggak pak. Gak ada yang kunciin saya di kamar mandi kok. Saya... Saya telador pak. Semuanya salah saya. Saya kekunci sendiri di kamar mandi. Benar Indah. Aduh Indah. Lain kali kamu lebih hati-hati lagi ya. Aku yakin Indah sedang menyembunyikan sesuatu. Ada apa sebenarnya Indah dengan Bu Mary? Permisi. Dokter. Karena kondisi pasien sudah membaik dan tidak diketemukan gangguan serius terkait kondisi kesehatannya, pasien sudah diperbolehkan pulang. Syukurlah. Alhamdulillah. Baik. Saya permisi. Iya dokter. Terima kasih dong. Oh iya. Karena masih banyak sekali pekerjaan yang harus saya selesaikan malam ini. Saya harus pergi dulu. Indah. Mau pulang bareng saya? Ayo. Gak usah pak. Saya gak mau ngerepotin bapak lagi. Saya gak apa-apa kok. Om. Nanti biar saya aja yang anterin. Ya sudah. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya pak. Udah banyak bantuin saya. Sama-sama. Sejak kapan kamu pindah kesini? Baru kok pak. Saya minta maaf. Saya belum sempat cerita sama bapak kalau saya pindah rumah. Gak apa-apa. Disini juga tempatnya bagus dan deket sama kantor. Memang... Tadi sih ya beneran kamu kejebak dalam kamar mandi? Eh... Bener pak. Mungkin... 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 Ada karyawan yang... Gak sadar kalau saya di dalam kamar mandi. Jadi... Gak sengaja... Pintu toiletnya dikunci dari luar. Aku semakin yakin kalau Indah ada sesuatu dengan Bu Meri. Kenapa pak Bagas kayak gak percaya sama omongan aku? Apa mungkin pak Bagas tahu... Kalau yang ngunciin aku sebenarnya adalah Bu Meri? Neng! Alhamdulillah... Neng udah pulang. Bapak dari tadi nungguin... Neng! Maafin Indah ya pak. Tadi... Soalnya Indah ada urusan penting di kantor. Oh... Maaf ya pak. Bunda terpaksa harus bohong. Karena Indah gak mau Bapak jadi sedih. Eh... Pak Bagas... Sekali lagi terima kasih ya pak. Sudah mengantarkan saya pulang. Sama-sama. Ya... Saya... Duluan masuk ya pak. Silahkan. Makasih ya. Ya, salah-salah pak. Mas Farhan... Kopian CCTV dari kantor udah dapet? Sudah pak. Oke... Kalau gitu kita pulang sekarang aja. Alhamdulillah Bapak Teh lega. Neng baik-baik aja. Tadi siapa Neng yang ngeri Neng pulang? Itu Pak Bagas pak. Oh... Atasannya Indah di kantor. Hah? Tadi Bapak khawatir Neng. Nyari Neng kemana? Bapak bingung. Akhirnya Bapak telepon Pak Endardi deh buat nyari kebaradan Neng. Indah minta maaf ya pak. Eh... Tapi kerjaan Indah di kantor itu banyak banget pak. Oh... Indah sampai harus lembur. Tadinya Indah mau ngabarin Bapak, tapi kan handphone Indah nggak ada. Ah yaudah nggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu udah pulang. Ya. Sekarang makan ya. Ah tapi makanannya udah dingin. Biar Bapak panasin dulu ya. Ah sini biarin aja pak. Ih jangan biarin sekali-sekali Bapak yang ngelayanin kamu. Ini Bapak yang masuk sendiri loh. Masaknya dengan penuh rasa kasih sayang. Siapa lagi malaman begini kesini? Hai... Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh... Kalian berdua... Ada perlu apa malam-malam disini? Eh... Ini loh mas... Cahaya kangen sama kamu. Makanya dia minta dianterin kesini. Iya pak, aku... Aku kangen banget sama papa. Makanya aku nyuruh mama buat antrein aku kesini. Biar aku bisa nemenin papa. Jadi papa gak perlu sendirian. Boleh ya pak? Gak perlu Cahaya. Papa gak apa-apa sendirian disini. Mendingan... Kamu pulang aja. Kakak kamu tasnya kasihan tuh sendirian dirumah. Mas... Cahaya kan tangan sama kamu ya. Biarinlah dia disini. Saya kesini itu untuk mencari ketenangan. Tolong, tolong kamu bawa Cahaya pulang rumah. Aku harus ngulur waktu biar mama bisa ngambil berkasnya. Tunggu apa lagi? Ayo kalian berdua pulang. Ayo, Cahaya. Kamu pulang. Iya pak, iya pak. Aduh... Tapi... Ini perut aku kok sakit banget ya pak. Aku kayaknya butuh ke kamar mandi dulu deh. Kamar mandinya dimana ya pak? Itu. Sebelah kiri dalam kamar. Iya pak. Bentar ya pak. Minitzenia או clones kiri ke bajванari. If you will. detrimentari Cillah. drained.